Intro Sebuah sikap yang cukup sportif Diperlihatkan oleh Jay Itzaz Dalam laga perah musim antara Venetia FC vs FC Utrecht Saat itu Jay Itzaz Memberikan perlindungan kepada Ole Romani Saat terjadi keributan di tengah laga Jay langsung memilih Merata ngirkannya Yang tengah terkapar Dan menjauhkan Ole dari kerumunan Jay menunjukkan sikap yang cukup Melindungi Ole Romani dari keributan yang terjadi Selain terjadi drama di dalam lapangan Jay Itzaz juga menjadi saksi perdamaian Antara Ole Romani dan juga Ivar Jenner Terlepas dari hasil pertandingan Ketika pemain itu Saling berangkul pasca pertandingan Hal itu Teru menandakan bahwa polemik Ivar Jenner Dan Ole Romani telah usai Ole Romani setiap keturunan Jadi kadang-kadang Tengah diincar PSSI Untuk dinaturalisasi Semua menjadi sorotan Atas sikapnya terhadap Ivar Jenner Ole Romani Terlalu mencueki Ivar Ketika dirinya mencetak gol Dalam pertandingan kontra Al-Ryan Saat itu Banyak warganet yang kecewa Dengan sikap Ole Romani Tetapi Ivar Jenner Merespon dengan dewasa Dimana dia justru mengirim emoticon hati Dalam kolom komentar unggahan terakhir Ole Romani di Instagram Selain itu Foto antara ketiga pemain Yang mempunyai darah Indonesia itu Semakin menunjukkan Jika Ole Romani Berpeluang membela Timnas Indonesia Sekedar diketahui PSSI sudah melakukan Pendekatan Agar Ole Romani Memperkuat Timnas Indonesia Dan agar Ole Romani Dibutuhkan Timnas Indonesia Yang akan mengarungi Bapak ketiga Kualifikasi Piala Asia 2026 Sunnasia Pada September 2024 Hingga Juni 2025 Mungkin saja Jaisas Dan Ivar Jenner Memberikan bujukan Kepada Ole Romani Untuk segera bergabung Dengan mereka Di Tim Garuda Sehingga Timnas Indonesia Akan memiliki Linis serang Yang takuti Di kawasan Asia Sebab selama ini Linis serang Timnas Indonesia Yang kurang tajam Kerap dikritisi Oleh banyak pihak Sehingga Keberadaan Ole Romani Bisa menjadi jawaban Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih telah menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.